Intro Selamat datang kembali di channel saya Video kali ini saya akan membahas tentang Diagram Wiring Untuk Smart Power Meter Oke Sebelum lebih lanjut Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe Aktifkan juga tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi Video-video terbaru saya Oke Jadi ini Seperti yang sudah diketahui Saya menggunakan Arduino Uno Di bawahnya dengan wifi shield Sensor yang saya gunakan Yang pertama adalah SCT013 SCT013 Untuk Current Sensor Kemudian Disini ada JMPT-B Untuk Voltage Sensor Yang ini ya Yang ini Kemudian Yang disitu adalah Modul Relay Untuk memutus Harus PLN ke kontaktor Nah bagaimana cara kerja kontaktor Mari kita lanjut Oke Kontaktor yang saya punya Jadi saya batasin disini Wiring untuk kontaktor Kontaktor yang saya punya Itu Dari Snyder LC1D188 Jadi ini adalah kontaktor yang saya punya Kemudian Apa itu sebenarnya fungsi kontaktor Sebenarnya dia itu switch Kayak relay Mirip seperti relay Yang fungsinya untuk Men-switch sumber Sumber tegangan A Dan sumber tegangan B Secara Secara Bergantian Nah kemudian Apa yang men-trigger Kontaktor Jadi misalkan Diagram wiringnya Seperti ini Yang saya sudah lakukan Juga seperti ini Jadi sumber A Misalkan sumber PLN Wiringnya Saya colokkan ke 1 dan 3 Kemudian sumber B Entah itu dari Genset Dari solar panel Atau dari Energi-energi lainnya Itu dicolokkan ke R1 dan R3 Nah Kalau coil Coilnya ini Yang men-trigger Saktar Itu ada di A1 dan A2 Ini ada A1 A2 ya Oke kita masuk ke Slide selanjutnya Kalau misalkan Coilnya kita beri Tegangan dari Sumber A Misalkan sumber PLN ya Artinya adalah Yang tersambung adalah Antara 1 Sorry Sebentar Jadi antara 1 dan 2 3 dan 4 Itu yang tersambung Yang berakibat adalah Beban rumah Kita anggap yang di bawah ini Beban rumah ya Beban rumah dapat Supply dari sumber A Nah Apabila Tegangan coil yang disini Ditrigger oleh sumber B Sorry Apabila Tegangan A itu Putus Maka Yang terjadi adalah Saya perbaiki dulu Maaf Masih tetap sumber A Kemudian ini putus Oke Jadi tadi saya ulang Ini sumber A Ketika ini Coil A1 dan A2 Itu terkoneksi sumber A Dan mendapatkan arus Artinya Itu yang tersambung Antara 1 2 3 Dan 4 Kemudian ketika putus Sumber A misalkan putus Itu yang tersambung adalah R1 R2 R3 Dan R4 Itu fungsi dari kontaktor Nah Jadi Secara garis besar Seperti itu Kemudian Diagram wiring yang ada di ATS smart power meter saya Itu kurang lebih seperti ini Jadi Dari meteran PLN Coil ini Saya trigger Dari meteran PLN Yang saya putus Dengan modul relay Dengan normally Close Artinya Tanpa ada Tegangan Ini normally Close Artinya tersambung Sebenarnya Secara normal itu Tersambung Terus kemudian Saya paralelkan Ke 1 Yang ini Yang pasenya Ke 1 Dan Yang netralnya Ke 3 Kemudian Yang dari non PLN Saya masukkan ke R1 Dan R3 Nah Terus Kemudian Yang di bawah Untuk yang kebeban rumah Ini saya paralelkan Kemudian Saya Berikan Untuk current sensor Atau Untuk monitor Arus Saya menggunakan SCT 013 Ini saya colokkan Ke analog 3 Kemudian Yang relay Itu saya Colokkan Ke digital 7 Sini Digital 7 Kemudian Untuk Voltage Sensor CMPT Ini Saya Konekkan Ke Analog 2 Analog 4 Dan 5 Itu saya Gunakan Untuk LCD Meter 20 X 4 Oke Untuk sisanya Power Otomatis Itu colok Ke 5 Volt Dari Uno Jadi Ini adalah Diagram wiring Dari IOT Ya AT device Yang saya Namakan Smart Power Meter Nah Jadi Ketika Saya Bisa Kontrol Saya Mau Menggunakan Listrik Dari PLN Atau Non PLN Karena Saya Punya Relay Disini Jadi Ketika Apa Namanya Ini Coil Yang Ada Di A1 A2 Saya Putus Tegangannya Dari PLN Artinya Yang Aktif Adalah R1 R2 R3 R4 Hubung Ya Ketika Saya Matikan Relay Ya Notabene Relay Ini Adalah Normally Close Secara Normal Itu Close Artinya By Default Tegangannya Dari PLN 1 2 Dan Sudah Berikan Di Slide Sebelumnya Oke Itu Aja Diagram Wiring Smart Power Method Khususnya Bagian Kontaktor Seperti Yang Dilihat Sebelumnya Ada Relay Disitu Relay Itu Fungsinya Untuk Alarm Buzzer Ketika On PLN Dan PLN Itu Sumbernya Nyala Dua Duanya Jadi Saya Ketika Misalkan Genset Saya Colokkan Kemudian PLN Dalam Kadaan Mati Kemudian PLN Hidup Otomatis Langsung Kontaktor Akan Mengambil Alih Dan Menyambungkan Dari Satu Kedua Tiga Keempat Dan Relay Itu Fungsinya Adalah Memberikan Trigger Tegangan Ke Buzzer Alarm Jadi Saya Tahu Bahwa PLN Sudah Hidup Dan Saya Harus Mematikan Genset Saya Misalkan Seperti Itu Oke Itu Aja Diagram Moirin Jangan Lupa Klik Like Share Comment And Subscribe Aktifkan Juga Tombol Lonceng Agar Mendapatkan Video Video Notifikasi Video Video Terbaru Saya Tetap Sehat Dan Enjoy Your Life Hit Fit Sim Bi Oh houses